Akhirnya kabar baru yang penting untuk Garden of Band Band 8 Udah beberapa minggu yang lalu kita kedatangan Garden of Band Band 7 Dengan segala hal baru yang diperkenalkan tentu kita menyukai di konsep dalam game ini Misterinya, bahkan drama dan horornya masih bisa didikmati Meski baru-baru ini Garden of Band Band 7 tidak lagi dibicarakan Melainkan banyak yang berfokus pada teori dan konsep Garden of Band Band 8 Dan apa yang kita dapatkan? Suatu kabar baru dan informasi di wiki bahkan konsep keren yang mungkin tidak akan kalian lewatkan Halo semuanya kembali di channel Zeki Boss yang kedua Kita semua tahu bahwa kelanjutan dari serial ini akan terjadi dalam 3 atau 4 bulan lagi Masih di tahun yang sama Karena cerita hampir mencapai klimak sehingga developer ini harus segera membereskan beberapa konflik Yang terjadi di dalam game Dan lebih berfokus pada pencarian orang hilang yang jadi topik utama Mungkin itu akan terwujud Karena terdapat informasi baru di wiki Garden of Band Band 8 Dan konsep menarik yang akan sayang jika dilewatkan Penasaran? Tapi sebelum lanjut bagi kalian memperbahan Rebannya dulu Abis itu silahkan subscribe channel ini Untuk mengetahui faktor yang menunjukkan game horror lainnya Selanjutnya Check it out Mungkin gue sedikit paham akan beberapa hal yang coba disampaikan di Euphoric Brothers di dalam game Yang bahkan dirasa sama sekali gak masuk akal kalau dipikir oleh orang awam Dari dulu hingga sekarang Sampai detik ini Gue bener-bener tertarik ke sosok Zolofius Karena dia ini punya tubuh yang besar Tapi malah memilih jadi NPC Gue rasa agak gak masuk akal aja gitu Terlebih lagi gak ada alasan Dan pasti kenapa Zolofius diem terus kayak gitu Dan selalu ada di setiap sudut lokasi dari tiap chapter Jelas dong orang awam pasti nanya Ini monster fungsinya buat apa sih? Mungkin aja Zolofius bakal terus-terusan jadi NPC Sampai akhir game tiba Tanpa mengetahui asal usul atau cerita Di balik Zolofius itu kayak gimana Tapi apapun itu Kita emang harus paham bahwa developer punya cara terbaik Untuk mengurus Zolofius Atau bisa aja sebaliknya Zolofius dilupakan dan bener-bener menghilang Tanpa jejak sebelum ending didapat player Banyak pertanyaan yang serupa Dan bisa dijawab di wiki fandom Yang mungkin tidak ingin kalian lewatkan Tertarik? Untuk itulah kita akan terjun lebih dalam Ke beberapa informasi tambahan ini So, let's go Fans Garten of Bandban mana yang gak senang Ketika ending ditemukan Dengan sekian banyak rahasia yang diungkap Ending biasanya akan menjelaskan beberapa hal Tapi juga memberikan pertanyaan lagi Agar cerita dari gamenya Ngegantung dan membuat orang-orang penasaran Formula ini seakan udah jadi hal penting Di tiap game horror Karena bisa membuka kemungkinan cerita baru Setiap ending Garten of Bandban memiliki konsep itu Dan akan terjadi juga di Garten of Bandban 8 Tinggal gimana caranya Membungkus konsep itu jadi bagus Dan diterima oleh para fans Mungkin topik tentang Gio B7 Akan lebih sedikit ke depannya Jadi kita akan mulai masuk ke ranah Garten of Bandban 8 Dengan beberapa informasi yang gue temukan Di wiki fandom ini Benar sekali Jadi ceritanya gue lagi iseng ngulik-ngulik informasi Di wiki fandom Dan ternyata ada loh artikelnya Tapi kok ada yang beda ya Bahkan dari foto sampul Gio B8 Jadi artikel ini tuh khusus Fandom konsep Garten of Bandban 8 Semuanya dirangkum disini Dan unik-unik Bahkan ada alur ceritanya sendiri Yang dimana memperlihatkan banyak sekali konsep story Mulai dari awal game Pertengahan hingga akhir Gue gak akan bahas itu semua Karena bakal makan waktu banget Disana juga terdapat tanggal rilis spekulatif Yang berdasarkan pola rilis Garten of Bandban sebelumnya Yakni jatuh pada tanggal 17 Bulan 10 tahun 2024 Yang sama dengan 17 Oktober 2024 Itu artinya mendekati akhir tahun Dan butuh setidaknya 5 bulan lagi Untuk bisa kembali melihat serial ini hype Untuk kesekian kalinya 5 bulan bukan waktu yang sedikit Sehingga developer masih bisa bereksperimen dengan story Dan memikirkan matang-matang cerita semacam apa Yang akan dibawakan mendekati akhir Dari semua cerita di Bandban Kindergarten Apakah cerita Flambo akan menjadi penutup? Atau ada story yang kurang dan dimilking lagi? Kita semua gak tau Meski begitu harus gue tekankan sekali lagi Bahwa tanggal rilis tadi bersifat sementara Bisa aja lebih cepat Bisa juga lebih lama Bahkan mungkin Desember 2024 Itu bagus sih Karena momennya tepat dengan liburan akhir tahun Next topic yang akan kita bahas Adalah konsep Flambo Mutant Sirenjian Kalian gak salah denger Ya meski nama itu adalah sebutan gue sendiri Untuk sosok ini Tapi mari kita panggil seperti itu Kata Mutant Sirenjian Mengartikan bahwa sosok Sirenjian Yang berubah menjadi versi lain Atau versi upgrade dari dirinya Kita tau bahwa ada beberapa maskot yang bisa berubah menjadi modem mutant Dan sekarang Sirenjian yang punya versi mutant Konsep ini dibawakan oleh kreator bernama Vila Vila Dalam video baru yang berjudul Garten of Bandban Age Flambo News Friends Konsep itu berdurasi 1 menit yang memperlihatkan player Flambo Bandban dan Sirenjian Disini Flambo seperti mencoba menghasut player Untuk mencengkram Sirenjian Dengan sebuah alat Manipulasi yang dilakukan Flambo berhasil Dan membuat player seorang diri dalam hal ini Flambo juga memperkenalkan Salah satu rekan yang mirip dengan Sirenjian Tapi berwarna biru Berbadan kekar berurat Dan memiliki banyak lengan Dan punya aksen janggut Layaknya Flambo Bandban Ini adalah sosok yang gue sebut Flambo Mutant Sirenjian Aksi kejar-kejaran antara player Dengan Flambo Sirenjian terjadi Player berhasil bersembunyi Tapi digagalkan oleh Flambo Bandban Membuat player diketahui Dan tertangkap oleh Flambo Mutant Sirenjian Ini konsep berakhir Ada beberapa poin penting yang gue ketahui dari konsep ini Pertama adalah sifat Flambo Konsep ini benar-benar memperlihatkan Sifat Flambo yang licik Manipulatif Dan meremehkan lawannya Sifat yang sangat berkebalikan dengan Bandban yang kita kenal Flambo punya pemikiran cerdas Tapi licik secara bersamaan Membuatnya lebih berbahaya Daripada Stingerflin sekaligus Kita masih belum tahu Apakah sifat semacam ini Yang akan diperkenalkan oleh Euphoric Brothers nanti Atau malah sifatnya Gak bisa kita duga-duga Dan untuk Flambo Mutant Sirenjian Konsepnya bagus Dan masuk akal Jika dia berteman dengan Flambo Bandban Bagaimana jika gue katakan Bahwa di Bandban Kindergarten Ada banyak versi Flambo Dari para maskot hidup Misalnya Jambajus berwarna biru Atau Benbelina berwarna biru mungkin Kita semua gak tahu Apakah itu yang dipikirkan Oleh sang developer Klu yang diketahui selama ini Hanya menjelaskan bahwa Flambo cuman kembaran Benben aja Gue juga bertanya-tanya Kenapa Sirenjian Seakan bermusuhan dengan Flambo Padahal di akhir Garten of Benben 7 Kita tahu bahwa Sosok Flambo Begitu keramat bagi Sirenjian Dia begitu menghormatinya Sehingga tidak ada yang Boleh tahu tentang Sosok Flambo Bahkan hanya dengan mural Tapi di konsep ini Sirenjian Seakan tidak berdaya Di depan Flambo Namun dalam konteks Mereka bermusuhan Kejadian serupa juga diperlihatkan Dalam trailer konsep Yang dibuat oleh Jim Bebas ini Dia memperlihatkan Pertengkaran Sirenjian Dengan Flambo Yang mengartikan Bahwa mereka gak akur Dan di konsep ini Sangat tidak mungkin agaknya Untuk mereka beraliansi Menjadi rekan Sangat berbeda Dengan ending Garten of Benben 7 Namun bagaimana jika benar Ini yang terjadi nanti Apakah ada penjelasan Yang masuk akal Tentu ada Sama seperti penjelasan sebelumnya Flambo itu licik Tapi cerdik Dia bisa memanipulasi orang Dengan perkataannya Ekspresinya Atau bahkan yang dia perbuat Tapi berbeda dengan kenyataan Sebenarnya yang menyimpan Siasa jahat Untuk menerkam mangsanya Artinya Flambo menggunakan pion Untuk menjebak mangsanya Pion disini adalah Syringian Yang dimana kita tahu Kalau Syringian itu Bukan sembarang maskot hidup Dia punya abiliti Kepintaran di atas rata-rata Tapi jika sampai Dimanfaatkan oleh Flambo Maka Flambo Yang jauh lebih cerdik Ingat dengan Genom Benben Yang berasal dari peneliti Paling pintar Utsman Adam Bisa aja Hampir semua Genom Utsman Berada Di tubuh Flambo Dia sangat pintar Tapi sifatnya Gak sebanding dengan Kepintarannya Teori ini bisa aja Benar jika ini Yang dia volaper pikirkan Untuk Garten of Benben 8 Nanti Oke Jadi gimana video kali ini Tuliskan apa dan teori Kan di kolom komentar Dan Jangan lupa tombol istirahat Tama gue Zakian Bye one two two Terima kasih telah menonton